Al-Fatihah Pintu utama untuk hadirnya rezeki yang berlimpah dalam kehidupan kita yang telah kita ulas dan singgung dalam kesempatan sebelumnya ada satu lagi pintu rezeki yang juga tidak boleh kita lupakan meskipun sesungguhnya pintu dan kunci rezeki kali ini tentu masih sangat berkaitan erat dengan ketakwaan kepada Allah SWT kunci rezeki yang kita maksud adalah bahwa seorang hamba seharusnya selalu memperbanyak ungkapan syukur kepada Allah SWT atas sekecil apapun karunia ni'mat karunia rezeki yang Allah berikan kepada sang hamba itu apa yang dimaksud dengan mensyukuri ni'mat atau mensyukuri sekecil apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita yang dimaksud tentu saja yang pertama adalah kita menghadirkan rasa syukur itu ke dalam hati kita bahwa dengan segala kekurangan kita dengan segala kelalaian-kelalaianan kita dengan segala dosa dan maksiat yang kita lakukan ternyata Allah SWT masih berkenan untuk memberikan karunia dan rezeki dalam kehidupan kita lalu kemudian rasa syukur itu mendorong lisan kita untuk mengungkapkannya mengungkapkan rasa syukur itu dengan kalimat-kalimat yang terucap melalui lisan kita sehingga lisan seorang mu'min akan selalu basah dengan ungkapan dan ucapan syukur kepada Allah SWT bahkan pada level yang lebih tinggi dan lebih baik seorang muslim tidak hanya bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan kesenangan atau rasa senang rasa bahagia yang dia rasakan tetapi seorang mu'min juga bersyukur kepada Allah SWT bahkan atas setiap ujian dan musibah yang Allah takdirkan dalam kehidupannya karena itu sebagian ulama' mengungkapkan rasa syukurnya atas ujian-ujian yang Allah berikan dengan mengatakan bahwa saya bersyukur kepada Allah SWT karena ujian yang menimpa saya kali ini tidak seberapa dibandingkan ujian-ujian besar yang menimpa orang lain atau dalam ungkapan yang lain dikatakan bahwa saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa ujian yang hari ini saya rasakan hanyalah ujian yang menimpa kehidupan dunia saya dan tidak membahayakan atau tidak menimpa agama saya tidak menimpa keimanan saya karena musibah terbesar bagi seorang hamba adalah ketika musibah itu menimpa dinnya menimpa agamanya ketika musibah itu mengacaukan keimanannya kepada Allah SWT bahkan waliyadzubillah menyebabkan dia kemudian kufur dan meninggalkan agama Allah SWT itulah sebesar-besarnya ujian dan musibah maka kita kembali lagi sahabat-sahabat sekalian rasa syukur kepada Allah SWT ungkapan syukur kepada Allah SWT adalah salah satu pintu utama adalah salah satu kunci utama untuk mendapatkan limpahan rezeki limpahan karunia dan ni'mat dari Allah SWT tentu selain menghadirkan rasa syukur di dalam hati kemudian mengungkapkannya dengan lisan yang tidak boleh kita lupakan juga adalah bahwa ungkapan syukur itu haruslah kita sempurnakan dengan mengungkapkannya melalui seluruh anggota tubuh kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT dengan menahan anggota tubuh kita agar tidak terjatuh dalam larangan-larangan Allah SWT maka disini Sheikh Abdul Malik Al-Qasim mengingatkan kepada kita dan siapa saja yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan karunia harta dan siapa saja yang dimudahkan dan dituntun kepadanya dihadirkan kepadanya begitu banyak kebaikan maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmatnya itu seperti yang tadi kita sampaikan dia mengungkapkan rasa syukur itu dengan perasaan jiwanya perasaan hatinya dan dia wujudkan dalam ungkapan-ungkapan lisannya dan juga kata beliau wal yasta'amilha fi ta'atihi dan hendaklah dia menggunakan seluruh nikmat itu untuk menegakkan kata'atan kepada Allah SWT maka ini adalah kewajiban kita bahwa kita berkewajiban untuk memastikan bahwa limpahan rezeki termasuk di dalamnya limpahan harta yang Allah berikan pada kita kita pastikan kita gunakan untuk kata'atan kepada Allah SWT jangan sampai ada diantara limpahan harta itu yang kemudian kita gunakan justru untuk mendurhakai Allah SWT jadi kata beliau wal yasta'amilha fi ta'atihi dan hendaklah dia menggunakan harta itu untuk kata'atan kepada Allah SWT dan hendaklah dia menyebarkan membagikan menyalurkan harta itu penikmat nikmat Allah itu ke orang-orang yang ada di sekitarnya kepada orang-orang yang mempunyai hak terhadap harta tersebut ini juga salah satu cara pandang penting paradigma penting yang harus selalu kita ingat bahwa meskipun harta-harta kita di dunia ini secara legal formal tercatat sebagai harta milik kita tetapi dalam Islam kita diajarkan bahwa di dalam harta itu juga ada kepemilikan orang lain juga ada hak milik orang lain yang harus kita keluarkan jadi ini adalah satu hal yang harus kita ingat ketika Allah memudahkan limpahan harta kepada kita kita gunakan kita berikan kepada yang berhak untuk mendapatkan harta itu dan kita gunakan juga untuk menunaikan membantu hajat-hajat orang lain yang membutuhkan sahabat sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini hanya bisa kita lakukan ketika kita selalu menghadirkan akhirat dalam kehidupan kita termasuk dalam berfikir kita dalam pemikiran kita setiap hari kita hadirkan bahwa kehidupan dunia ini adalah perjalanan kita menuju kehidupan akhirat sehingga hati kita tidak akan pernah jatuh cinta dan jatuh hati kepada limpahan harta yang Allah berikan kepada kita dan kita selalu melihat harta itu sebagai media sebagai alat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita gunakan untuk memudahkan urusan-urusan kita di dunia dan yang tidak kalah penting untuk memudahkan urusan-urusan kehidupan akhirat kita itulah sebabnya dalam ruang hati kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya ruang hati itu kita kosongkan dari rasa cinta kepada harta itu dimana jika kita berhasil sampai pada level terbaiknya maka hati kita tidak tidak punya ya tidak punya ruang yang cukup untuk menyimpan rasa cinta kepada harta itu rasa cinta kepada dunia nah orang-orang yang seperti inilah yang akan sangat mudah untuk apa untuk mengeluarkan harta itu orang-orang seperti inilah yang akan sangat lapang hatinya karena dipenuhi dengan kedermawanan orang hanya bisa dermawan orang hanya bisa menjadi seorang manusia yang pemurah ketika dia memang tidak punya kepentingan apa-apa dengan harta itu dia tidak punya rasa cinta yang mabuk kepayang terhadap harta itu karena itu disini sangat menarik sekali kutipan yang dinukil dari Syekhul Islam Ibn Temiyah yang mengatakan kemudian seharusnya dan sepatutnya dia maksudnya kita sebagai seorang hamba mengambil dan menerima harta karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa khawati nafsin dengan kepemurahan jiwa dengan kepemurahan hati apa artinya kepemurahan hati seperti yang tadi kita jelaskan bahwa hati yang pemurah adalah hati yang kosong dari rasa cinta yang mabuk kepayang terhadap dunia rasa cinta yang mabuk kepayang terhadap harta rasa pemurah yang ada dalam hati itulah yang mengalahkan rasa cinta kepada dunia itu nah ini sangat penting kata ibnu temi rahimah Allah bahwa ketika kita menerima karunia harta dari Allah subhanahu wa ta'ala kita terima itu dengan kepemurahan jiwa dengan kesadaran bahwa ini adalah hanya titipan Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa kata syekhul islam ibnu temi rahimah agar kemudian lantaran sifat dan sikap kepemurahan itu sang hamba ini kemudian diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui kehadiran harta tersebut min ghairi ayyakuna lahu fil kalbi makana tanpa kemudian harta itu memiliki tempat memiliki tempat di dalam hati kita jadi ini yang tadi saya katakan bahwa seorang yang dipenuhi jiwanya dan hatinya dengan sifat dan sikap kepemurahan nah orang yang seperti ini justru menjadi orang yang akan diberkahi hartanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah mungkin yang disebutkan oleh Nabi S.A.W. dalam salah satu riwayat hadith bahwa ketika seorang hamba itu justru menjauhi dunia dalam arti kata dia dia membuang jauh-jauh rasa cintanya kepada dunia justru dunia itulah yang akan mengejarnya justru ketika kita semakin berlapang hati dan berpemurah hati terhadap harta yang Allah berikan justru itulah yang menjadi sebab kemudian harta kita akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan ditumbuhkan dan ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi yang luar biasanya adalah bahwa bertambahnya dan bertumbuhnya harta kita itu tidak ya tidak menyebabkan kemudian harta itu punya kedudukan yang spesial di dalam hati kita nah ini adalah satu hal yang saya kira sangat-sangat berat bagi kebanyakan kita bahwa semakin banyak saldo di rekening kita semakin bertambah jumlah properti kita semakin banyak omset kekayaan kita apakah kita bisa sampai pada level bahwa semua kekayaan itu hanya sekedar kekayaan dan tidak pernah sedikitpun memiliki tempat memiliki ruang di dalam hati kita jika anda ingat pembahasan kita sebelumnya bahwa seperti inilah manusia zuhud yang sesungguhnya bahwa meskipun harta yang ada di dalam genggamannya berlimpah harta yang berada di dalam genggamannya membuat orang-orang di sekitarnya begitu iri dengan pencapaian pencapaian dunianya tetapi sang hamba yang zuhud ini sama sekali tidak pernah membuat atau menempatkan harta yang berlimpah itu di dalam hatinya inilah kata Syekhul Islam Ibn Tiamia dan lebih dari itu seorang hamba yang zuhud seorang mu'min seorang muslim hendaknya kata Syekhul Islam bahwa seandainya pun seorang hamba itu berusaha untuk mengusahakan berusaha untuk mengupayakan dan memutar hartanya menginvestasikan harta yang Allah berikan kepadanya maka dia menganggap sang hamba ini akan menganggap usaha-usahanya itu sama saja dengan usaha kita untuk memperbaiki mohon maaf memperbaiki tempat buang hajat kita ya maksudnya Wallahu'alam bahwa cara pandang kita kepada tempat buang hajat kita itu seperti apa kita melihat tempat hajat itu sebagai alat atau sebagai tempat yang kita butuhkan untuk sekedar membuang hajat maka kita memandangnya dengan pandangan yang ala kadarnya kita memandang tempat buang hajat itu dengan pandangan yang ala kadarnya dia tidak pernah memiliki ruang di dalam hati kita apakah ada di antara kita yang yang misalnya mengatakan bahwa saya sangat senang mengoleksi tempat buang hajat apakah ada di antara kita yang misalnya mengatakan bahwa saya sangat senang sekali saya sangat suka sekali dengan tempat buang hajat itu Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang punya perasaan seperti itu terhadap tempat buang hajat Nah, tetapi pada saat yang sama Bukan berarti bahwa kita mengabaikan tempat buang hajat itu Karena kalau tempat buang hajat itu rusak misalnya WC atau klosetnya misalnya bermasalah Atau saluran pembuangan airnya bermasalah Maka tentu kita tetap mengupayakan untuk memperbaiki tempat buang hajat itu Meskipun dia tidak punya ruang di dalam hati kita Tidak punya tempat di dalam hati kita Tetapi ketika dia bermasalah Kita tetap melakukan usaha untuk memperbaikinya Agar kemudian kita bisa gunakan seperti sediakala Kita gunakan secara normal Nah, begitulah pandangan seorang mu'min Seharusnya terhadap harta yang Allah berikan kepada dia Dia melihat harta itu Seperti tempat buang hajatnya Dia akan mengusahakan Dia akan mengusahakan Bisa mendapatkan harta itu Tetapi dengan paradigma bahwa dia Dia butuhkan Dibutuhkan untuk kehidupan dunia ini Tetapi harta itu Sebagaimana juga tempat buang hajat Tidak pernah memiliki tempat di dalam hati kita Kita tidak pernah Punya rasa cinta kepada harta itu Sebagaimana kita tidak Punya rasa cinta untuk Tempat buang hajat itu Jadi Walloha alam Jadi Seperti itu kira-kira Penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyur Rahimahullah Nah, secara lebih gamlang Syekhul Islam Ibn Taymiyur Rahimahullah Mengatakan Faya kunu al-malu indahu Yusta'amalu fi hajatihi Bimanzilati himarihi Ladhi yarkabuhu Maka Harta Bagi seorang mu'min Itu digunakan Hanya sekedar untuk Memenuhi Dan menutupi Hajat kebutuhannya Persis Seperti kedudukan Seekor keledai Kita tahu Keledai Adalah simbol Hewan yang Berkastarendah Di dalam Budaya Arab Jadi Tidak ada orang yang Kemudian merasa bangga Ketika menunggangi Seekor keledai Ya, karena itu Jika ada orang yang Menunggangi keledai Maka Dia akan dipandang rendah Atau memang orang itu Sengaja Menunggang keledai Untuk melatih Dirinya Agar bisa selalu bersikap Rendah Rendah hati Bersikap tawadu Ya, dan tidak Tidak sombong Nah, jadi Harta bagi seorang Mumin Kata Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah Kedudukannya adalah Seperti Seekor keledai Yang ia Tunggangi Wabisautih Alladiyyajlisualih Atau Kedudukannya Seperti Karpet Sebagai alas Lantai Yang dia gunakan Untuk duduk Di atasnya Bal Bimanzilatil Kanif Nah, ini menguatkan Apa yang dijelaskan Sebelumnya Bahkan Lebih Rendah Daripada itu Harta bagi seorang Mumin itu Kedudukannya Seperti Al-Kanif Apa itu Al-Kanif? Al-Kanif Kata beliau adalah Alladiyyiyakudhifihi Hajatahu Yaitu tempat Dimana Sang hamba itu Akan Menunaikan Hajatnya Min ghiri Ayyasta' Bidahu Tanpa Tempat Buang hajat itu Bisa Atau mampu Memperbudakannya Faya kunu Haluan Sehingga dia menjadi Orang yang sangat Sangat cinta Kepada tempat Buang hajat itu Kalau Tempat Buang hajat itu Kenapa Kenapa-kenapa Atau ditimpa Dengan sesuatu Maka dia akan Merasa sangat Marah Sangat Apa namanya Sangat jengkel Sangat kecewa Tapi kalau tempat Buang hajat itu Kemudian Begitu Begitu bersih Begitu baik Begitu Dan seterusnya Menuan Maka dia Merasa Bakhil Terhadap Tempat Buang hajat itu Jadi Seperti yang tadi Kita jelaskan Bahwa Ibnu Temi Rahimahullah Ta'ala Mengajarkan Kepada kita Tentang Bagaimana cara Memandang Harta itu Bahwa harta itu Sekali lagi Kedudukannya Adalah Sebagai media Untuk menunaikan Hajat kita Harta itu Kita gunakan Sekedar untuk Menutupi Hajat Kebutuhan kita Persis seperti Seekor keledai Yang kita tunggangi Untuk sampai Ke suatu tempat Atau Seperti Karpet Yang kita duduki Menjadi alas Tempat duduk kita Atau Lebih daripada itu Dia seperti Tempat buang Hajat Dimana kita Menunaikan Hajat itu Dan Kita tidak Pernah Diperbudak Oleh rasa Cinta Kepada Benda-benda ini Kepada Alat-alat ini Sehingga Ketika Harta itu Hilang Maka bagi Orang yang Diperbudak Dengan harta itu Maka dia Akan Marah Dia akan Kecewa Bahkan Mungkin Dia sampai Pada level Kecewa Kepada Allah Mengapa Hartanya Yang diambil Oleh Allah Dan Sebaliknya Ketika harta itu Dilimpahkan Dilipat Gandakan Oleh Allah Dia menjadi Orang yang Manu'an Manu'an Itu artinya Yang Berusaha Untuk Menahan Harta itu Dia Bakhil Dia Enggan Dia tidak Mau Mengeluarkan Harta itu Di jalan Allah Dia tidak Mau Memberikan Kepada Yang berhak Untuk Mendapatkan Bagian Dari Hartanya Itu Maka Sahabat-sahabat Ikhwan dan akhwad Yang dimulakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kembali Pada Poin awal kita Bahwa Seorang Hamba Yang Bersyukur Ya Mensyukuri Setiap Setiap Bentuk Karunia Rezki Karunia Harta Yang Allah Berikan Sekecil Apapun Maka Dia akan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasa syukur Itu Jika Betul-betul Ditunaikan Sebagaimana Mestinya Akan Mengantarkan Kita Para Hamba Yang Lemah Ini Untuk Sampai Pada Titik Keyakinan Meyakini Bahwa Harta Itu Adalah Titipan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dia Adalah Media Dia Adalah Alat Untuk Kita Gunakan Menjalani Kehidupan Di Dunia Ini Seperti Kita Menggunakan Atau Seperti Kita Memanfaatkan Tempat Membuang Hajat Itu Untuk Menunaikan Hajat Kita Tapi Semuanya Tidak Pernah Mendapatkan Tempat Dan Mendapatkan Ruang Di Hati Kita Betul Betul Hanya Menggunakannya Karena Memang Kita Berhajat Kepada Benda Benda Tersebut Tapi Kita Tidak Pernah Menyediakan Rasa Cinta Kepada Harta Harta Keduniaan Itu Kenapa Karena Kita Yakin Di Akhirat Allah Subhanahu Wa ta'ala Menyiapkan Untuk Kita Balasan Yang Jauh Lebih Bernilai Yang Jauh Lebih Berharga Jauh Lebih Menyenangkan Daripada Apa Yang Kita Saksikan Dan Apa Yang Kita Dapatkan Di Dunia Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jauh